Intro Diam bang waktu Tak memulai pilih Ku tinggalkan Ke dalam sugi Ku ditelan sini Merindukan Selamat datang di channel Mata Media Musik Di sini kita membahas tentang sejarah dari Musisi Danila Riadi, biografi Danila Riadi Danila Jelita Putri Riadi Atau lebih dikenal sebagai Danila Riadi Lahir di Jakarta pada tanggal 13 Februari 1990 Danila anak bungsu dari dua bersaudara Berasal dari keturunan Tionghoa yang erat dengan musik Walaupun Danila dikelilingi musik sejak kecil Dirinya merasa kurang percaya diri untuk menjadi seorang penyanyi Danila mengaku bahwa ia lebih suka bermain game dibanding bermain musik Jangan ditiru guys Oleh sebab itu Danila pernah tidak naik kelas karena kecanduan game Pada saat 17 tahun Ia pernah ditawari Kesempatan untuk membuat album solo Oleh Richard Buntario Rencananya Danila akan membuat album musik pop dengan membawakan lagu viral asal Filipina Sayangnya rencana itu kandas Karena Danila merasa tidak sesuai dengan keinginannya Danila mulai terjun sebagai musisi pada tahun 2010 Dengan mendirikan grup band Orca Ia sering membawakan lagu dari band Inggris seperti Kiana dan Radiohead Disamping kesibukannya bermusik Danila sempat kuliahnya terbengkalai Di Universitas Persada Indonesia Dengan jurusan Broadcasting Dia mengambil cuti selama dua tahun Demi mengambil pekerjaan untuk menyelesaikan studinya tersebut Cerita dibalik album Tlesik Pada tahun 2012 Danila kembali mendapat tawaran Untuk membuat solo album dari Richard Buntario Ia dipertemukan oleh dua calon produser Yaitu Aldi Nada Permana dan Lava Protomo Kemudian Danila diberi contoh lagu dari ciptaan Aldi dan Lava Akhirnya Danila memutuskan untuk memilih ciptaan lagu dari Lava Karena ia merasa lebih cocok Setelah proses penggarapan selama satu setengah tahun Danila menerbitkan album perdananya Yaitu Tlesik pada bulan Maret 2014 Dari album tersebut terciptalah beberapa lagu Yaitu Pertama Buayan Dua Ketiga Berdistraksi Kempat Terpaut oleh waktu Tlesik dapat tanggapan baik positif dari berbagai media Seperti majalah Rolling Stone Indonesia Yang mengatakan bahwa Tlesik sebagai salah satu album terbaik 2014 Terbentuknya Darah Muda dan album Lintas Waktu Terlepas dari album pertama Danila pun kembali menggarap album keduanya di tahun 2015 Berbeda dengan album pertamanya Yang sebagian besar albumnya Ciptaan Lava Danila hampir sepenuhnya menulis lagunya sendiri Dan sekaligus menjadi produser Butuh waktu hampir 3 tahun untuk dapat melaunching album Lintas Waktu Album ini agak sedikit lama Dikarenakan Danila sibuk manggung untuk mengumpulkan dana Supaya album Lintas Waktu dapat diproduksi Sebelum terilisnya album Lintas Waktu Pada tanggal 31 Agustus 2012 Danila merilis sebuah single terbaru diantaranya Pertama Kalapuna Kedua A Album Lintas Waktu Dikarenakan sebagai album terbaik pada tahun 2017 Oleh The Tick Hot, Hai, Medcom.id, Vice Indonesia, dan Warning Di tahun 2017 Danila membentuk proyek kolaborasi dengan Rara Sekar dan Sandrayati Fight Lalu terbentuklah Dara Muda Mereka masing-masing merekam lagu secara langsung di Yogyak, Madura, dan Bali Lalu terciptalah album Salam Kenal pada 22 Februari 2019 Perilisan album Vingers dan dubarnya Dara Buda Album Vingers diliris pada tahun 30 September 2019 Album ini merupakan karya pertama dari Danila seorang diri sebagai pencipta lagu dan sekaligus produser Album ini bertema keresahannya terhadap isu sosial yang terjadi Album Vingers kemudian menduduki peringkat 9 dari 20 daftar album Indonesia terbaik 2019 Versi Billboard Indonesia bersama Kompas.com Pada Februari 2020 Danila merilis 2 proyek yang melibatkan bands yang berjudul Beautify and Batas Lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Danila khusus untuk film KKN di Desa Penari Pasti kalian sudah nonton KKN di Desa Penari Pasti seru banget Danila kembali kolaborasi dengan Dara Muda melalui album ini Pertigaan Yang diterbitkan pada 2 April 2020 Sayangnya seminggu kemudian Dara Muda pun bubar dan merilis lagu yang berjudul Selama Tinggal Selepas bubar dan darah muda Danila kembali harus melilis single yang berjudul Viver Coaster Secara langsung selama 1 bulan di aplikasi Reso pada 2 September 2020 Lahirnya album peluh, gairah, dan kelana serta lagu pop seblay Maret 2021 Danila kembali mendapat tawaran untuk kembali tampil di festival dalam jaringan bernama I Don't Give A Fest Saat itu Danila sedang menyiapkan album solonya yang ketiga Memutuskan untuk mengemas penampilan festival tersebut dengan musik disco ala 80an 8 lagu dari perjalanan karir Danila sejauh ini dengan aransemen baru oleh Lava Protomo dan Ota Tarega Lalu Danila dan band pengiringnya yang diberi nama The Glamours Membuat video membawakan lagu-lagu tersebut dengan bernuansa ala 80an Yang disiarkan oleh I Don't Give A Fest pada 10 April 2021 Karena puas dengan hasilnya pada 10 Mei 2021 Lagu-lagu dengan aransemen baru tersebut dirilis sebagai album peluh, gairah, dan kelana Di bawah nama Danila dan The Glamours Walau masih ada keinginan untuk melanjutkan proyek ini Menurut Danila musik di album solo ketiganya tidak akan seperti peluh, gairah, dan kelana Pada 11 Juni Danila merilis Don't Touch Me Sebuah lagu kolaborasi bersama Marion Jola dan Ramen Girl Menyuarakan kestaraan dan perjuangan perempuan Danila mengawali pada tahun 2022 dengan merilis video musik MPV Yang sekaligus menjadi lagu pertama yang didengarkan dari album solo ketiganya Danila yang berjudul Pop Supply Karir Film Danila tidak hanya berkecimpung di dunia musik saja Danila juga pernah berkecimpung di dunia perfilman Tahun 2019 Danila mulai berencoba dunia acting dengan tampil di dua film layar lebar Yang pertama adalah Cowboy Campus Film yang terinspirasi masa kuliahnya Suradara dan penulis skenario-nya yaitu PD Baik Danila ditawarkan untuk bermain di film tersebut datang langsung dari PD sendiri Dan Danila menerima tawaran tersebut Karena dunia perfilman masih masuk dari ranah seni seperti halnya musik Sehingga tak ada salahnya untuk dicoba Selain itu Danila juga bermain di film Pretty Boys Yang disutradarai oleh Tompy Tompy merasa bahwa Danila cocok untuk karakter yang akan diperankannya Ia memerankan asti perempuan yang mendukung dua sahabatnya Yaitu Vincent Ropis dan sahabatnya Vesta Dalam mengejar impian mereka untuk menjadi pembawa Acara televisi kemudian terlibat dalam konflik asmara dengan mereka berdua Di samping itu Danila juga menyumbang sebuah lagu Yaitu Kembali Pulih Lagi yang ditulis khusus untuk Pretty Boys atas permintaan Tompy Berkat perannya di Pretty Boys Danila mendapat nominasi Piala Maya 2019 Di kategori aktris pendatang baru terpilih Walau sudah tampil di dua film Danila masih fokus di dunia musik Sehingga ia sudah menolak beberapa tawaran film lainnya Pada 14 Desember 2020 Danila pernah bermain film Lost Man Bubroto Film yang diadaptasi dari serial TVRI pada tahun 1980-an berjudul Lost Man Selain memerangkan tokoh Kirana Ia juga pernah berduet dengan Mahudi Ayunda Dan kedua lagu ini terdapat di album ini Jalur Suara Filmnya Yang dirilis pada 18 November 2021 Pertempatan dengan mulai tayangnya film di bioskop Award dan penghargaan Anugerah Musik Indonesia Tahun 2010 Nominasi artis jazz terbaik Dengan lagu Singgah di hati bersama Dian Permana Putra Di tahun 2015 Nominasi karya produksi alternatif terbaik Dengan lagu Ada Di Sana Di tahun 2020 Nominasi artis solo pria atau wanita alternatif terbaik Dengan lagu Batas WC KKN di Desa Penari Di tahun 2021 Dengan nominasi duo, grup, grup vokal Kolaborasi alternatif terbaik Di tahun 2021 Menang karya produksi kolaborasi terbaik Dan duo, grup, grup vokal Kolaborasi urban terbaik Dengan lagu Don't Touch Me Bersama Marion Jola dan Raman Gold Tahun 2022 Menang dengan kategori artis solo pria wanita alternatif terbaik Dengan judul Q Indonesia Choice Award Tahun 2018 Nominasi Female Singer of the Year And Female Singer of the Year Female Singer of the Year Piala Maya Pada tahun 2020 Dengan nominasi aktris pendatang baru Terpilih dengan film Pretty Boys Mungkin itulah sejarah singkat dari Danila Jika kamu suka dengan video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya Bye bye